Kalau memang ini merupakan tegurang Tuhan, kenapa Tuhan menegur kita sampai menurunkan bencana? Ya kalau saya mau lihat, salah satu ya keserakahan bagi Tuhan berkebijakan ataupun dari pengusaha. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore pemirsa. Saat ini dengan sangat sengaja kami datang berkunjung ke uang kerja Ketua DPRD Kabupaten Brau, Pak Madri Pani. Kunjungan kami kali ini terkait persoalan banjir yang memang sedang diderita oleh Kabupaten Brau. Yang tampaknya memang alam kembali akan menjadi kambing hitamnya. Dan kenapa kami datang ke Ketua DPR? Karena memang beliau secara responsif cepat tanggap langsung turun ke lokasi banjir untuk melihat keadaan masyarakat yang terdampak di sana seperti apa. Lalu seperti apa pandangan dan penilaian Ketua DPRD Brau terhadap banjir yang terjadi bersama ini bagus langsung kita bahas dengan Ketua DPRD. Selamat sore Pak Ketua. Selamat sore. Nah gimana kemarin kan Ketua sudah mengunjungi lokasi banjir ya dan melihat langsung bagaimana keadaan masyarakat di sana. Nah menurut Ketua yang mendapat Ketua Nilai dengan keadaan banjir kemarin ini bagaimana? Ya pertama itu memang saya di, apa namanya, diundang oleh Kepala Adat, Kepala Moksim dan Alhamdulillah saya langsung muncul berserta Kepala Desa, Kepala Kampung Pemirta Hayat, Bangi Bersa, sama Kepala Suku dan ada BPK di sana. Saya turun ke lapangan dan lainnya langsung ya sangat menyedihkan lah artinya bagaimana lumpuhnya potensi yang ada di sana baik itu perpunggungan pertanian, ternak ayam baik itu ayam potong ataupun hewan-hewan yang lain lah. Nah sehingganya saya sangat berharap kepada eksekutif melalui lintas sektor COVID-19 terkait mungkin saya ingin memohon agar Bupati bisa mengimbau kepada atau mengintrusikan kepada COVID-19 terkait dengan cara mendirikan posko-posko. posko bantuan dan tanggung jawab apa ya? Mungkin yang pertama itu adalah posko dinas kesehatan. Oke. Karena Dinas kesehatan sangat diperlukan oleh masyarakat, lumpuhnya serana-perserana kesehatan yang ada di sana, poskesmas, dan akses jalan semua terputus sehingga butuh penanganan-penanganan secara langsung dan eklusif artinya percepatan penanggung ulangan dan tanggung jawab penanganan secara langsung kepada masyarakat. Dinas kesehatan, lalu ada posko BPBD ataupun dinas sosial. Nah, karena apa? Kalau saya melihat sekarang lumpuhnya perikuran masyarakat salah satunya asis jalan terputus. Pertanian habis terendam oleh banjir, berkebunan begitu juga. Nah, harusnya dari Dinas PUBD juga turun ke lapangan jika perlu melakukan suatu ikulasi, mengkaji, menyeliti, apa responnya ke depan supaya bisa masyarakat ini bisa terbantu agar tidak lumpuhnya perikuran masyarakat di sana. Dan saya mengharap dan menghimbau dan mengohon agar pihak ketiga yang ada di sana ayo rame-rame bersama-sama bersatu memberikan penanganan-penanganan perbaikan asis jalan yang ada di sana agar masyarakat bisa terbantu baik itu dalam ekonomi masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan ataupun yang lainnya. Karena, kalau menunggu anggaran, saya rasa sangat sulit. Nah, itu yang mau saya singgung tadi. Karena, nah harapan kita kan ada namanya dana di HBGR. Nah, itu kan bisa... Dana tanggap penanggulangan bencana lah ya? Iya, dan itu dirapatkan oleh Bapak Bupati bersama Bukur Benda dan dianggap bencana alam. Maka dana itu bisa keluar? Maka dana itu akan bisa keluar. Maka dana itu akan bisa keluar. Dengan catatan mungkin dipinggang nanti tahun depannya akan diganti. Atau ada regulasi yang mengatur bisa dipakai secara langsung. Karena masyarakat butuh respon yang cepat dalam penanggulangan bencana ini. Ya, kita sangat menyayangkan baru-baru ini ada tanggung... Jempol. Jempol. Jempolnya tanggung PT. Rup. PT. Rup. Tidak salah. Nah, padahal adendum amdalnya itu baru ada revisi-review rumah aruan di tanggal 14 April tahun 2020. Baru aja kan? Baru aja. Nah, yang menjadi pertanyaan kita kenapa sampai ini jempol? Da'at. Nah, yang kita takutkan dengan intensitas curah hujan yang tinggi, maka akan terjadi debit air semakin... Meninggi. Meninggi. Nah, ini yang kita takutkan. Nah, dengan adanya jempol tanggung tersebut bisa berdampak negatif kepada masyarakat. Baik itu di segi pertanian, perkebunan, ataupun kesehatan Yang kita khawatirkan sekarang jangan sampai masuk di par Karena apa ini, tambang ini kan pasti ada racun Kita memohon kepada DLHK untuk mengkaji ulang Meneliti kembali penyebabnya dan bagaimana Dampaknya ke depan seperti apa Karena ini ranahnya DLHK Kabupaten Berau Dan kewenangannya memang Nah seharusnya dia turun Karena ini sangat membahayakan bagi masyarakat Apalagi kalau sudah tanggulnya Yang kita takutkan intensitas curah hujan itu tinggi Maka kalau menurut keterangan masyarakat kampung Tiga hari ke depan, dua hari ke depan akan turun Ke Pegat Bukur, Bina Baru, Inaran, Longlano, Tumpit Dayak, Tumpit Melayu Itu yang kita takutkan Sekarang banyaknya tiang listrik yang robo Nah otomatis terjadinya pemadaman Belum lagi putusnya hubungan komunikasi Ya internet ataupun melalui telepon dan segala macam Kenapa saya ingin Posko Adanya posko Supaya Penanganan secara cepat dalam bencana alam ini Bisa diatasi sehingga masyarakat tidak kebingungan Nah itu harapan kita Ya mudah-mudahan Dalam Waktu dekat ini Serana-pera serana yang rusak Secepatnya diperbaiki Sehingganya Masyarakat kan sekarang butuh Apa namanya Yang berkesilabungan Kalau ini terjadi terus Nah ini akan menjadi Masalah Khususnya masyarakat Keputu Bukur, Bina Baru Nah Ketua DPR Sampai mengusulkan banyak posko itu Kenapa? Apakah Melihat bahwa Pergerakan dari Pemerintah Keupatan Bukur, Bina Baru Dalam rangka menangani bencana ini Belum terlalu signifikan atau bagaimana? Ya kalau saya Apakah ini suasana lebaran Tapi tahu menjawab dan kewajiban kita sebagai Birokrasi pemerintah Kami dari lembaga DPR Ya sebagai kontrolnya Pemerintah dan Menyerapnya aspirasi masyarakat Kalau saya secara pribadi dan Mewakili yang Mewakili yang Mewakili yang lain Yaitu lembaga DPR Bermohon Dengan keadaan Masyarakat sekarang ini Yang hampir semua Sudah tidak berdaya Karena putusnya Akses jalan Lumpuhnya juga Pekerjaan-pekerjaan mereka Baik itu Perkebunan pertanian Dan usaha-usaha yang lain Ya satu-satunya jalan ya Harus ada Bantuan secara langsung Yaitu Jangan sampai Pelayanan tidak maksimal Maka dengan adanya pesku-pesku itu Kan dengan adanya bandir bisa saja Adanya penyakit kulit Muntabil Hewan berbahaya malah Hewan berbahaya Nah dengan adanya Pesku-pesku tersebut bisa saja Dia mampu siapkan Apakah sepit karet Perahu karet Dan segala macam Dan informasinya Bisa datang ke masyarakat Dan masyarakat bisa Tahu poskonya ada di sana Dinas kesehatan ada di sana Artinya sederhananya Supaya masyarakat juga merasakan Kehadiran pemerintah lah ya Iya Karena itu yang diharapkan masyarakat Oke Kalau kita berpikir Hanya bantu Secara parsial Ya parsial Sembaga usaha Itu wajar-wajar saja Tapi kan masyarakat Membutuhkan yang Secara berkesenamu Sampai Sampai bencana ini Betul-betul berakhir ya Ya sampai bencana Betul-betul berakhir Dan tadi malam Saya berteleponan dengan Salah satu BPK Bina Baru Pak Logan Suasana di Longo Sului kan Atau di Longo Apa tidak tahu Di situ hujan Biasanya menurut pengalaman Tentang sebelumnya Kalau hujannya tadi malam Dua hari, tiga hari ke depan Maka akan Sampai ke Sampai ke Lokasi antara Longanuk Bina Baru Pemidaya Dan sekitarnya Nah ini Mengkhawatirkan Karena tanggul yang sudah jempol Otomatis dengan Mungkin Sitas Curah hujan itu Tinggi Maka Dikkhawatirkan Debitnya akan Sewakin tinggi Bisa-bisa Nanti rumah Mbak Warga Saya mau tanya Ini kan Tadi ketua sempat Menyinggung Kaitannya Amdal yang baru Perbarui ya Per-April 2021 Tadi Tetapi Adendumnya kan Artinya perbaruannya Tetapi ternyata Tanggul malah Jebol Apakah ada Kaitannya Adendum Amdal yang ada Dengan jebolnya Tanggul ini Ada Hubungan yang Signifikan Menurut Kedua Karena saya tahu Kedua ini Juga salah satu orang Yang mempelajari Amdal Beberapa perusahaan Saya paham Makanya saya tanyakan ini Ya Makanya saya juga Memohon DLHK Harus mengkaji ulang Kebijakan tersebut Padahal kan Review Revisi Amdalnya Itu Pembaruan lah Asalnya Itu Adendumnya Amdalnya itu Tahun 2021 Tanggal 14 Apel Kalau tidak salah Itu baru Pembaruan Nah Yang anehnya lagi Cerita masyarakat Ada Ada rekaman sedikit Perusahaan justru Menyelamatkan diri Dan Mau evokasi Alat-alat beratnya Tapi masyarakat Tidak Diberitahu Oke Akan sangat disayangkan Artinya lebih utama Menpa Apa Alat peralatan Daripada masyarakat Itu Ini mungkin Teguran Dari Allah SWT Banyak Karena perusahaan Perusahaan Menganggap Dirinya Gajah Kuat Tidak mungkin Bisa Didobra Di Intervensi Tapi Kalau Tuhan Sudah Marah Dan Perlalu Menzolimi Masyarakat Maka Mungkin Ini soal Satu Temburan Yang pertama Mungkin Siapapun Yang melakukan Aktivitas Di Suatu Kampung Ataupun Daerah Dia Terpeduli Terhadap Kumpulan Sekitarnya Lalu Mungkin Menjadi Teguran Kepada Pengambil Kebijakan Berhati-hatilah Dalam Membuat Suatu Kebijakan Apalagi Dari Andal Menjadi Andal Pembaruan Revisi Review Andal Harusnya Itu Ada Namanya Pagar Alam Kalau Tidak Salah Minimal 200 Meter Dari Tinggal Sulay Dan Tersebut Nah Kalau Sudah Tanggul Tapi Sudah Dikatakan Jaraknya 300 Meter Dari Sungai Kita Kan Tidak Pernah Mas Tidak Kenapa Bisa Jempol Nah Ini Ini Juga Menarik Sejak Kejadian Banjir Sampai Sekarang Kami Memantau Pergerakan Di Media Sosial Maupun Percakapan Grup WA Dan Segala Macem Bagi Pihak Yang Pro Dengan 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 Investasi Itu Justru Dalam Tanda Kutip Membela Bahwa Justru Perusahaan Tambang Dalam Hal Ini Sebagai Korban Karena Tanggul Itu Jebol Justru Tambang Mereka Yang Dimasukin Air Bukan Kemudian Justru Pertambangan Yang Menjadi Penyebabnya Kalau Ketua Melihatnya Gimana Ya Tentunya Kan Dengan Adanya Tambang Tentunya Proses Mekanisme Pertambangan Itu Di Jalan Kami Kita Ulang Lagi Dalam Kata-kata Arindum Amdalet Tanggal 14 Bulan 2021 Itu Luasannya 1298 Hektare 1298 Hektare Dan Itu Adakah Kajian Kajian Delhaka Secara Pasti Data Palit Dan Jadi Pertanyaan Kalaupun Dia Menyatakan Sudah Kita Sesuai Regulasi Dan segala Macam Kenapa Jebua Nah Seharusnya Dengan Jebunya Tanggul Ini Mereka Akan Mengadakan Evolasi Dikaji Jangan Sampai Bencana Alam Bencana Alam Nah Jangan Sampai Ada Alasan Seperti Itu Yang Dirugikan Masyarakat Tidak Kalau Kita Lihat Pasti Teguran Dari Tuhan Bayangkan Yang Selama Ini Paling 2-3 Hari Itu Akan Kembali Suruh Sementara Sampai Sekarang Masih Dalam Tadah Banjir Bahkan Tanggul Jumul Itu Akan Bisa Berbahaya Jika Curah Hujannya Tinggi Maka Debitnya Akan Lebih Tinggi Lagi Jika Sampai Ke Arial Kelai Longlano Buna Baru Dan Sekitar Saya Minta Maaf Getua Harus Menanyakan Ini Karena Harus Saya Strackline Memang Kalau Memang Ini Merupakan Teguran Tuhan Tuhan Menegur Kita Sampai Menurunkan Benjana Apakah Ulah Manusia Serakah Atau Gimana Kalau Saya Melihat Salah Satu Ya Keserakahan Bagi Tepun Ambil Kebijakan Atau Dari Perusaha Saya Tidak Menemukan Perusaha Secara Subsibik Kalau Keserakahan Manusia Tentunya Bukan Keserakahan Masyarakat Yang Ada Di Sekitar Itu Artinya Bukan Masyarakat Ini Keserakahan Dari Investor Pelaku Investasi Pelaku Investasi Yang Ada Di Kabupaten Berau Sehingga Kadang Kadang Kita Ini Kan Melihat Apakah Proses Mekanisme Sudah Dijalankan Sebenar Benarnya Sehingganya Tidak Ada Dampak Berkependangan Dengan Masyarakat Untuk Contoh Reklamasi Ada Kita Selama Ini Mana Sudah Direklamasi Perusahaan Pelaku Tambang Perkembunan Bekerjalah Dengan Hati Tidak Kalau Kita Bekerja Dengan Hati Bekerja Sember Beramal Miscaya Kita Dijaukan Dari Masalah Masalah Yang Tuhan Itu Kalau Sudah Terlalu Jolim Miscaya Akan Ada Suatu Teguran Yang Merupakan Bencana Alam Dan Itu Harus Kita Yakin Dan Memang Diatur Sudah Disebutkan Surah Arum Baik Ketua Intinya Kita Sama-sama Berdoa Dan Sama-sama Berduka Dengan Keadaan Yang Terjadi Sekarang Dan Apa Yang Ketua Harapkan Tadi Supaya Pemerintah Segera Cepat Anggap Menderikan Posko Kemudian Perusahaan Perusahaan Pelaku Investasi Juga Tergerak Untuk Membantu Karena Memang Ini Yang Menderita Adalah Masyarakat Semoga Ini Segera Direspon Sama Pemerintah Kabupaten Dan Perusahaan Perusahaan Juga Segera Merespon Ini Supaya Masyarakat Betul-betul Terbantu Dan Merasa Bahwa Keberadaan Investasi Juga Selain Mendatangkan Mudorat Kalau Kalau Bisa Dibilang Mudorat Juga Mendatangkan Manfaat Bagi Masyarakat Mungkin Seperti Itu Ketua Ya Jadi Kita Harus Ada langkah Langkah Dalam Penanganan Penanganan Permasalahan Yang Ada Kadang-kadang Ada Alasan Klasik Ini Kebijakan Pusat Kebijakan Provence Kalau Kita Di Daerah Ini Diharapkan Masyarakat Itu Jumpur Bola Dasarnya Adanya Kemubatan Daerah Itulah Dasarnya Kita Untuk Involasi Kebijakan Kebijakan Dari Pusat Apalagi Terhadap Dampak Kehitungan Yang Ada Ini Sangat Beresiko Pada Masyarakat Luas Harapan Ketua Sekarang Silahkan Ketua Apa Baik Kepada Masyarakat Kepada Pemerintah Kepada Pelaku Investasi Dan Terutama Kepada Masyarakat Terkait Bencana Banjir Yang Terjadi Sekarang Ya Harapan Saya Yang Pertama Kepada Pemanggara Investasi Jangan Kejap Suatu Kentuan Yang Luar Biasa Berhitung Tentang Bagaimana Tanggungjawab Sosialnya Kepada Masyarakat Di Bukar Raja Saya Juga Berharap Kedepan Apapun Kebijakannya Tentunya Dasar Kebijakan Itu Dari Suatu Daerah Yaitu Kabupaten Daerah Ya Ambilah Kebijakan Sesuai Dengan Mekanis Tentunya Tentunya Dari Regulasi Dijalankan Sebagai Baik Insyaallah Aktivitas Apapun Yang Ada Di Wilayah Daerah Kita Ini Akan Bisa Berjalan Dengan Masyarakat Selaku Pemerintah Kampung Serta Masyarakat Jika Ada Suatu Pengusaha Atau Investasi Yang Ingin Berinvestasi Di Daerah Kita Ada Tendong Perjanjian Antara Usaha Dengan Masyarakat Kampung Sehingganya Saat Mereka Sudah Berjalan Dan Beraktivitas Tidak Mungkin Bisa Lari Dari Kenyataan Dari Perjanjian Tersebut Nah Ini Harapan Kita Kedepan Karena Kita Sedih Kedepan Kalau Isi Alam Bumi Kita Yang Ada Di Kabupaten Berawing Dikerup Sabis Sabis Sementara Kontribusinya Kepada Masyarakat Ya Boleh Dikatakan Minim Apalagi Tentang CSR Tentang 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 Kerja Lokal Dan Saya Juga Berharap Kepada Pemerintah Maksudnya Kepada Ibu Bupati Akil Bupati Pedra Nomor 8 Itu Dibuatkan Supaya Lebih Tajam Tentang Regulasinya Supaya Bisa Kita Optimalkan Dan Adanya Kewijakan Yang Tengkas Kepada Pihak Ketiga Kita Tidak Antifestasi Tentunya Kita Berharap Adanya Investasi Menjadi Pendapatan Sederah Kita Tapi Kita Lebih Berharap Adanya Kepedulian Terhadap Masyarakat Karena Selama Ini Masyarakat Selalu Saja Ingin Mendapat Perhatian Khusus Dari Pihak Ketiga Ini Pertanyaan Terakhir Dari Saya Sebetulnya Apa Menanyakan Ini Takut Sebenarnya Takut Bukan Pada Siapa Siapa Takut Dengan Jawaban Takut Dengan Kenyataan Tetapi Mau tidak Mau Saya Tanyakan Dengan Kondisi Banjir Sekarang Yang Menurut Kacamata Saya Ini Terparah Sejak Banjir Banjir Yang Biasanya Terjadi Kondisi Sekarang Ini Terparah Pertanyaan Saya Begini Ketua Berani Enggak Membayangkan Apa Yang Terjadi Di Kabupaten Bawa Dalam 10-15 Tahun Kedepan Kalau Kondisi Kita Terus Begini Berani Enggak Membayangkan Apa Yang Kejadian Ya Sepertinya Sampaikan Tadi Dirapan Saya Sampai Sempat Merinding Kalau Saya Berpikir Kedepannya Seperti Apa Kalau Tidak Menjalankan Regulasi Yang Benar Proses Sudah Tidak Kita Taati Ya Tentunya Nanti Kabupaten Burau Ini Menjadi Sangat Riskan Dalam Baik Itu Bercana Alam Riskan Artinya Adanya Mungkin Longsor Apalagi Dalam Kondisi Sekarang Sungai Yang Ada Di Setia Dikelah Ini Semakin Tahun Semakin Mendangkap Hal Lur Pertambangan Nanti Itu Kehulu Bukan Kelauk Lagi Nah Maka Semakin Banyaknya Galian Galian Pertambangan Ataupun Perkuburan Banyak Yang Menghabisi Hutan Hijau Sehingga Nanti Serapan Serapan Air Lagi Hampir Tidak Ada Yang Bisa Menyek Sehingga Dbit Semakin Meninggi Turah Hujan Makin Beras Nah Ini Sangat Mengkhawatirkan Dan Beresiko Tinggi Kedepan 5 Atau 10 Tahun Kedepan Seharusnya Seharusnya Jalankan Reklamasi Itu Sebenar Benarnya Harusnya Ada Informasi Dari Dinas Terkait Apakah DLHK Ataupun Yang Mempunyai Fungsi Disitu Agar Regulasi Itu Bisa Dijalankan Itu Makanya Saya Sering Bilang Kita Tidak Antih Investasi Kita Perlu Pendapatan Asi Daerah Tapi Yang Lebih Penting Di Atas Segala Kalian Kemenusiaan Artinya Hati Nurani Kita Harus Memikirkan Bagaimana Kemasalahan Masyarakat Umum Khususus Jakabupaten Berawini Bisa Nanti Secara Jangka Panjang Bisa Dalam Keadaan Artinya Perekonomian Semakin Baik Lingkungannya Semakin Membaik Tidak Ada Dampak Yang Terlalu Negatif Sehingganya Bisa Menumpukan Perekonomian Masyarakat Kalau Istilahnya Ini Musiman Saya Sempat Bicara Dengan Kepala Adat Kalau Musiman Katanya Pak Itu Paling 3-4-5 Hari Habis Itu Kita Yakin Akan Suruh Kembali Debitnya Makin Mengurang Sehingga Tidak Lagi Ada Banjir Dan Ini Sangat Memprihatinkan Karena Menakutkan Bayangkan Jebolnya Tanggul Robohnya Tiang Listrik Akses Jalan Terputus Perkebunan Pertanian Rusak Ini Sangat Sangat Bahaya Dan Memang Membahayakan Derah Derahnya Arus Sungai Kita Lihat Di Video Yang Ada Luar Biasa Menakutkan Ya Sangat Luar Biasa Menakutkan Sementara Masyarakat Butuh Hidup Nah Ini Kalau Tidak Ditangani Dengan Serius Tidak Fokus Kita Sangat Memprihatinkan Sangat Sedih Melihat Kadang Kita Ini Dalam Kondisi Seperti Ini Ya Harusnya Ada Respon Yang Lain Khususnya Kepada Perusahaan Perusahaan Yang Ada Di Sekitar Sana Tanpa Harus Diperintahkan Oleh Pemerintah Daerah Ya Harusnya Tenoraminya Yang Berjalan Artinya Sederhananya Mungkin Bencana Yang Terjadi Sekarang Ini Jangan Hanya Sekedar Tindakan Rutinitas Tetapi Betul-betul Diambil Pelajaran Supaya Kedepan Benar-benar Berawah Ini Bisa Terselamatkan Dan Masyarakatnya Juga Aman Ya Minimal Nanti Kedepan Kita Kita Terus Anggarkan Kalau Memang Ini Katanya Musiman Dan Ini Musiman Bukan Lagi Musiman Saya Sudah Di Ada Dampak Lingkungan Yang Lain Sehingga Membuat Banjir Lebih Berbahaya Daripada Tahun-tahun Yang Lain Apalagi Ada Empat Tahun Sekali Ada Yang Pertahun Harusnya Kita Siapkan Mungkin Dana Targap Darurat Ataupun Penanganan BPD Agar Masyarakat Itu Bisa Di Apa Namanya Ditangani Secara Cepat Itu Mungkin Ketua Kita Hanya Bisa Berdoa Sekarang Semoga Bencana Ini Cepat Berlalu Masyarakat Tidak Ada Yang Menjadi Korban Semuanya Selamat Dan Yang Terpenting Mereka Bisa Dibantu Sesegera Mungkin Ya Betul Sekali Saya Juga Minta Maaf Ya Kata Saya Sebagai Kota DPR Mewakili Teman-teman Semua Kami Sangat Sudih Melihat Keadaan Seperti Ini Namun Kami Semukan Pengambil Kebijakan Kami Hanya Meminta Dengan Kerendahan Hati Dengan Hati Nurani Yang Sangat Dalam Kepada Pemerintah Daerah Untuk Benar-benar Bekerja Maha Komodil Merespon Permasalahan Permasalahan Yang Ada Bukan Berarti Kita Saling Menyerang Seharusnya Mereka Bersikap Apa Namanya Bersikap Baik Dengan Apa Yang Kekasampaikan Baik Makasih Ketua Assalamualaikum Waalaikumsalam Wabarakatuh Baik Parasih Baik Baik Terima kasih.